Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajaran sekalian Kita masih membahas Tentang kurikulum merdeka Kita juga masih membahas Tentang asesmen Baik itu asesmen formatif Maupun asesmen sumatif Kali ini kita akan Menayangkan Tentang tanya jawab Tentang asesmen kurikulum Merdeka yang merupakan Hasil dari webinar Dimana saya sebagai Pemateri di Matematika Nusantara Cilacap Oke marilah kita menuju ke TKP Baik terima kasih Kepada Bapak Mohamad Fadkur Rahman SPD Selaku narasumber Pada webinar hari ini Yang telah menyampaikan materi Dengan sangat luar biasa Dan tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu topik yang disampaikan Oleh narasumber Tentunya memberikan pencerahan Kepada kita tentang Bagaimana asesmen formatif Dan sumatif dalam kurikulum Merdeka Baik beri aplos yang meriah Bapak Ibu Dengan memberikan reaksion Tepuk tangan Bapak dan Ibu Peserta webinar yang kami hormati Kini tiba waktunya Untuk sesi diskusi Atau tanya jawab Dan bagi peserta Yang ingin bertanya Silahkan bisa melakukan Raise hand Atau menuliskan pertanyaannya Di kolom chat room zoom Akan tetapi perlu diketahui bersama Untuk sesi tanya jawab ini Akan dilakukan Sebanyak tiga termin Dan setiap termin Kita batasi Untuk tiga penanya Silahkan Bapak Ibu Bisa melakukan raise hand Boleh Pak Suaranya kedengaran Alhamdulillah Kedengaran Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mokoh ABP Jastil Ini nama Namanya Atau mokoh Silahkan perkenalan dulu Nama saya ABP Jastil Pak Saya dari SMKN 1 Ampanakota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Pak Wah luar biasa Jauh sekali di sana Baik Mokoh ABP Jastil Untuk bisa menyampaikan Pertanyaannya Saya mau Cuma bertanya Pak Sama Bapak Pemateri Ini mengenai KKTP Yang sebelumnya Di kurikulum 2013 Kan kita kenal Dengan KKM Dari Pemateri tadi Dari penjabaran Bapak Bahwa KKM Itu tidak ada lagi Untuk di kurikulum Merdeka Tetapi Diganti dengan KKTP Sementara KKTP Tidak Tidak Memerlukan Tiga komponen tadi Intek Kompleksitas Dan daya dukung Dan tidak Digunakan sebagai Kriteria Kenaikan kelas Kenapa ini Untuk menentukan Penilaian Penilaian untuk Kenaikan kelas ini Dari Sekian banyak siswa Di dalam kelas itu Itu bagaimana Nanti sebentar Pak Untuk penilaiannya Yang berikut Untuk KKTP Di Ini kan di Pertopik Pak Kalau kemarin kan KKM itu Kita per Apa namanya Per indikator Per KD Dan per KI Nah sekarang Kalau untuk Di KKTP Saya kurang Paham Pak Ini Penerapannya Ini KKTP Per topik Ini nanti Bagaimana Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Muhammad Fatur Rahman Apakah Mau kita tampung dulu Tiga pertanyaan Baru dijawab Atau mau satu Pertanyaan dijawab Dan seterusnya Satu-satunya Biar tidak lupa Oh biar tidak lupa Langsung dijawab Bapak Mau kok Pertanyaan pertama Dari ABP Jastil Dari Sulawesi Mau kok Untuk bisa dijawab Pada narasumber Kami silahkan Yang pertama Tadi KKTP Tidak digunakan Sebagai kriteria Kenakan Kelas ya Saya tadi bilang Itu Tidak harus ya Tidak harus digunakan Itu berarti boleh Berarti boleh digunakan Nanti tergantung Tergantung Apa namanya Kesepakatan Di kurikulum Yang berkasional Yang dibuat Di sekolah Nah nanti Andaikan nanti Tidak dibuat Sebagai kriteria Kenakan kelas Lantas Kriterianya Itu Seperti apa Gitu kan Yang jelas nanti kan Dirapor itu kan Tidak ada KKM kan Eh tidak ada KKM Juga KKTP Tidak ditulis Jadi KKTP Tidak ditulis Dirapor Kalau tidak tulis Itu berarti kan Ya kemungkinan Tidak dipakai Kenapa tidak ditulis Karena KKTP Itu bukan angka Bukan angka Misalkan 80 60 Maka tidak ditulis Gimana cara menilai KKTP Yang bentuknya Deskripsi panjang Itu kan tidak mungkin Bisa ditulis Dirapor Itu kan Maka KKTP Tidak ditulis Dirapor Itu otomatis KKTP Kemungkinan besar Itu boleh Tapi kalau dipakai Juga tidak apa-apa Tapi kan Tetap ditulis Rapor Kalau tidak dipakai Sebagai kriteria Bagaimana Menentukan kriteria Kenakan kelas Nah Untuk menentukan kriteria Kelas itu Ada panduannya Di Kemen 262 Di Kemen 262 Itu ada panduannya Itu bisa dibaca nanti Pertama Misalkan Kehadiran Prestasi Kemudian Kemajuan Hasil belajar Kemajuan Berarti rapornya Nilai-nilainya Itu bisa dipakai Untuk kredit Kenaikan kelas Jadi apa saya sebut Tadi kehadiran Kemudian Apa namanya Prestasi Hasil Kemajuan Hasil Belajar Yang ada di Rapor Misalkan Bisa saja Sekolah Menentukan Misalkan Nilai-nilai itu Minimal Sekian Misalkan Bisa saja Tapi itu Tidak terkait dengan Dengan KTP Karena KTP Tidak terkait dengan Angka-angka Tapi kan itu Misalkan Bisa saja Misalkan dari Katakalah Kelas 10 Itu ada 10 Mata pelajaran Anak Saratnya Boleh naik kelas Bila Minimal separuh Yang nilainya Sekian Jangan nilainya 60 Misalkan itu Tidak boleh ada Nilai 20 Itu Itu bisa Diatur Disepakati Kriteria-kriteria itu Itu kalau Menyangkut Tentang Kemajuan Belajar Kemajuan Belajar Itu kan berkaitan dengan Nilai-nilai Itu berarti Nilai-nilai itu Masih boleh juga Dipakai untuk Kriteria Saya lupa Nah kemudian Untuk membuat KKTP Itu tadi kan Tidak ada lagi KKTP Permata pelajaran Tidak ada lagi Misalkan KKTP KKTP Matematika 80 Nah itu kembali KKM lagi Kalau begitu kan Gitu Nah untuk apa 80 itu 80 Nah kita pasang juga Dirapor kan Jadi tidak perlu lagi KKTP Permata pelajaran Nah KKTP itu Terintegrasi Dengan Modul ajar Terintegrasi Dengan modul ajar Kenapa Terintegrasi Dengan modul ajar Karena KKTP Itu kan untuk Mengukur Bagian dari Assessment Untuk mengukur Apakah tujuan Sudah tercapai Apa belum Ya Jadi KKTP Dibuat Untuk mengetahui Sebagai kriteria Apakah tujuan Pembalajaran Sudah tercapai Apa Belum Maka KKTP itu Berkaitan dengan Assessment Maka KKTP Nanti bisa Ditaruh Di bagian Assessment Di RTP Atau modul ajar Modul ajar Kan ada tiga komponen Minimal ya Minimal tiga komponen Pertama tujuan Yang kedua Langkah-langkah Pembelajaran Yang ketiga Assessment Nah di bagian Assessment itu Bisa dibuat KKTP Saya contohkan ya RTP Yang saya buat Yang didalamnya Sudah Terkandung KKTP Saya share dulu KKTP Nanti saya Saya tunjukkan KKTP Yang terintegrasi Dengan Modul ajar Nah ini adalah Contoh RPP Yang saya buat Terintegrasi Dengan Modul ajar Atau RPP Nah Di dalam RPP Itu kan Komponen pertama Adalah Tujuan Pembelajaran Misalkan Bahasa tadi D Mampu Menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Nah Tetap Kita perlu Indikator Indikator Ini Untuk Sebagai Bukti Bahwa Anak-anak Itu Menguasai Tujuan Pembelajaran Jadi Anak Dikatakan Menguasai Tujuan Pembelajaran Yaitu Menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan Berpangkat Itu Perlu Kita Membuat Indikator Pertama Peserta Didik Mampu Menuliskan Perkalian Berulang Menjadi Bentuk Bilangan Berpangkat Yang Kedua Peserta Didik Mampu Membuat Kesimpulan Tentang Eksponen Ketiga Peserta Didik Mampu Menemukan Sifat-sifat Eksponen Peserta Didik Mampu Menggunakan Sifat-sifat Eksponen Dalam Bentuk Penyelesaian Masalah Nah Indikator Indikator Inilah Nanti Yang Akan Kita Buat Sebagai Kriteria Sebagai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Dimana Kita Taruh Di Bagian Assessment Saya Tunjukkan Nah Inilah Assessment Tekniknya Tes Tulis Dan Untuk Kerja Jenisnya Formatif Dan Sumatif Instrumennya Bahan-Bahan Untuk Mengembangkan Instrumen Terlampir Nah KKTP-nya Saya tulis Di sini Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Kenapa Saya tulis Di Assessment Karena Sesuai Dengan Buku Panduan Pembelajaran Dan Assessment KKTP Itu Dibuat Dirancang Di Perencanaan Assessment Di RPP Atau Di Modul Ajar Nah Kriterianya Kan Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Ini empat Ini empat Ini namanya kriteria Satu Dua Tiga Empat Namanya Kriteria Nah Masing-masing Kriteria Ini Saya Buatkan Kategori Kurang Cukup Baik Sangat Baik Nah Kalimatnya Ini Kata-katanya Ini Tidak Harus Pakai Kurang Cukup Boleh Juga Misalkan Ini Apa Namanya Apa Belum Berkembang Berkembang Sudah Berkembang Sangat Berkembang Itu juga Boleh Ini Fleksibel Tidak Kaku Boleh Pakai Kurang Cukup Baik Boleh Juga Berkembang Kurang Berkembang Nah Kurang Seperti Apa Sama Sekali Tidak Mampu Menuliskan Perkalian Menjadi Bilangan Berangkat Karena Ini Indikatornya Adalah Mampu Menulis Dalam Bilangan Berangkat Cukup Seperti Apa Sudah Mampu Menuliskan Perkalian Berulang Menjadi Bilangan Berangkat Namun Masih Ada Beberapa Yang Salah Kalau Baik Seperti Apa Sudah Mampu Tapi Sedikit Kesalahan Yang Sangat Baik Seperti Apa Sudah Mampu Kebawahnya Namanya Kriteria Ada 4 Setelah Itu Anak Anak Nanti Misalkan Yang Kriteria Pertama Mungkin Dapatnya Kurang Atau Dapatnya Cukup Atau Dapatnya Baik Nanti Dari Empat Kriteria Ini Nanti Ada Kesimpulannya Ada Kesimpulannya Belum Tulis Oh ini Bahasa Dede Dikatakan Mencapai Kriteria Tujuan Pembelajaran Bila Memperoleh Minimal Dua Kriteria Dari Empat Kategori Baik Ini Seperti Itu Nah Apakah Harus Dua Boleh Boleh Saja Tiga Ini Tergantung Kita Kalau Memang Ini Denganggap Gampang Boleh Tiga Artinya Begini Kalau Dari Empat Kriteria Anak Sudah Mencapai Tiga Yang Baik Maka Dikatakan Tuntas Nah Inilah Gambaran Bagaimana Buat KKTP Di Integrasikan Dengan RPP Atau Modul Ajar Itu Jawaban Saya Bu Terima Kasih Terima Kasih Pada Bapak Faktor Rahman Selaku Sumber Yang Telah Memberikan Pencerahannya Dengan Sangat Jelas Menurut Saya Bagaimana Bu ABP Jastil Apakah Sudah Puas Ya Alhamdulillah Pak Mulai Mulai Mengerti Mulai Mulai Paham Semoga Tidak Puas Sampai Dini Insya Allah Pak Boleh Nanti Materinya Pak Boleh Materinya Beliung Di-share Sama Kami Pak Insya Allah Nanti Di-share Bapak Bapak Telah Menanyakan Terkait Dengan KKTP Tadi Ada Penilainya Juga Dan Telah Dijelaskan Oleh Bapak Narasumber Semoga ABP Jastil Puas Cukup Sampai Di Sini Terus Segali Terus Untuk Menyempurnakan Apa Yang Disampaikan Oleh Baik Pemenang Lombok Utara Tempat Domisilinya Pak Presiden MN Nusa Tenggara Pak Presiden Kalau Asesmen Formatif Itu Katanya Tadi Penjelasannya Bahwa Tesnya Dilakukan Dengan Materi Yang Menjadi Menjembatani Materi Yang Akan Diajarkan Terus Kalau Retest Itu Materinya Sama Dengan Materi Yang Akan Diajarkan Bagaimana Maksudnya Ini Yang Menjembatani Materi Yang Akan Diajarkan Sama Masalah Format KKTP Yang Diferensiasi Bagaimana Itu Kalau Kita Membuat Ketercapaian Untuk Anak-anak Yang Berbeda Tingkat Kemampuannya Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas pertanyaannya Dari Ibu Nuning Mulyani SAK Dari Lombok Utara Baik Bagaimana Bapak Narasumber Apakah Mau langsung Dijawab Kami Persilahkan Oke Langsung Aja Langsung Aja Tadi kan Retest Beda Dengan Asusmen Awal Misalkan Kalau Kita Mau Pelatihan Itu Biasanya Ada Pretest Materi Pretest Itu Sama Yang Diajarkan Itu Apa Itulah Yang Dibuat Pretest Misalkan Berhubung Merdeka Berhubung Merdeka Nanti Akan Mengajarkan Bagaimana Itu Modul Ajar Maka Pretest Tentang Modul Modul Ajar Itu Namanya Pretest Tetapi Kalau Asusmen Awal Itu Yang Dites Bukan Yang Yang Mau Diajarkan Kalau Yang Dites Kan Yang Mau Diajarkan Pasti Semuanya Jelek Karena Semua Belum Belajarkan Jadi Tidak Ada Gunanya Maka Yang Dibuat Bahan Untuk Pretest Itu Adalah Materi Materi Prasarat Artinya Materi Materi Sebelumnya Yang Terkait Dengan Materi Materi Yang Kita Ajarkan Saya Bisa Mencotohkan Matematika Tadi Matematika Misalkan Kalau Matematika Itu Kan Mau Mengajarkan Perkalian Maka Anak-anak Itu Sebelum Paham Perkalian Pasti Diajarkan Dulu Tentang Penjumlahan Penjumlahan Ini Anak-anak Sudah Mampu Belum Nanti Kalau Ada Beberapa Yang Belum Mampu Nanti Penjumlahannya Dibetulin Dulu Semacam Matrikulasi Sehingga Nanti Betul-betul Siap Ketika Maju Ke Materi Perkalian Nah Untuk Anak SD Misalkan Ya Anak SD Misalkan Kelas Satu Kelas Satu Itu Kan Anak-anak Itu Pada Umumnya Itu Belum Bisa Membaca Tapi Ada Juga Yang Sudah Bisa Membaca Kayak Kadang-kadang Masuk Paut Dulu Kan Membaca Tapi Ada Juga Mungkin Yang Tidak Pakai Paut Belum Bisa Membaca Yang Kelas Satu Itu Pasti Variasi Ada Membacanya Sudah Bagus Ada Sudah Lancar Bahkan Ada Yang Belum Belum Membaca Nah Inilah Perlu Yang Kelas Satu Dilakukan Asesmen Awal Bagaimana Tingkat Kemampuan Membaca Sesuah Ya Nanti Diuji Membaca Apa Itu Kan Nanti Akan Tahu Ternyata Yang Si A Belum Sama Sekali Belum Bisa Baca Si B Ini Sudah Pinter Membacanya Yang C Sudah 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 Lancar Sekali Kan Maka Ini Sebagai Pondasi Kita Untuk Mengajarkan Anak Biar Perlakuan Kita Berbeda Beda Ketika Anak Yang Belum Bisa Membaca Tentu Ini Anak Kita Berikan Perlakuan Khusus Karena Anak Anak Ini Belum Membaca Karena Mau Tidak Mau Kan Ini Dasarnya Anak Bisa Membaca Gitu Kan Yang Disebut Dengan Asmen Awal Tidak Mengetes Apa Yang Kita Ajarkan Tetapi Yang Kita Menuju Ke Materi Yang Akan Kita Ajarkan Itu Namanya Tes Untuk Asesmen Awal Bukan Mengetes Yang Akan Kita Ajarkan Kemudian Apa Tadi Setelah Itu Setelah KKTP Yang Berdiferensiasi KKTP Nanti Buatnya Satu Saja Tidak Usah Banyak Banyak Nanti Kalau Masing-masing Anak Berbeda Beda Membuat KKTP Berbeda Beda Ya Kita Capek Sediri Kan Katakan Dalam Satu Satu Semester Itu Ada Sepuluh Materi Permateri Bikin KKTP Permateri KKTP Beda Beda Maka KKTP Cukup Satu Saja Cuma Nanti Ketika Anak Itu Kemampuannya Kemampuannya Agak Lemah Gitu Ya Ketercape Jangan Dipaksa Dengan Anak Yang Yang Tinggi Gitu Misalkan Kalau ada Empat Kriteria Nanti Yang Anak Pinter Bagus Sampai Empat Kriteria Tercape Gitu Tapi Kalau Anak Lemah Cukuplah Dua Cukuplah Tiga Cukuplah Mungkin Lemah Sekali Cukuplah Itu Membedakan Diferensiasi Ya Anak Kalau Menangkan Dia Katakan IPA Mungkin Kalau Agama Mungkin Hampir Rata Tapi Kalau IPA Ada Beberapa Anak Yang Suka IPA Dipaksakan Kayak Apa Ya Walaupun Kita Berusaha Untuk Agar Anak Mencapai Semua Kriteria Itu Sudah Sudah Memang Gak Disitu Bakatnya Cukuplah Dua Kriteria Itu Kira-kira Alhamdulillah Terima kasih Pak Terima kasih Pada Bapak Muhammad Faksur Rahman Yang Telah Menjawab Seberapa Pertanyaan Dari Ibu Nuning Mulyani S.A.G. Dari Longgok Utara Satu Wilayah Ini Sepertinya Pak Ya Satu Wilayah Bagaimana Ibu Nuning Mulyani Sudah Cukup Untuk Pertanyaan Di Termin Pertama Ini Sudah Puas Sementara Puas Tapi Jangan Dipuas Jadi Jangan Cukup Puas Disini Nanti Bisa Menggali Lagi Informasi Yang Lebih Akurat Lagi Baik Masih Di Termin Yang Pertama Ada Banyak Sekali Pertanyaan Di kolom Chat Bapak Ibu Satu Pertanyaan Dulu Saya Bacakan Untuk Termin Pertama Ini Tadi 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 Panggil Ada Dari Ibu Siti Faridah Cilacap Tetapi Mikrofonnya Atau Mungkin Sinyalnya Kurang Baik Ini Telah Menulis Di kolom Chat Dari Ibu Siti Faridah Cilacap Izin Perpokok Bahasan Bagaimana Cara Menuangkan KKTP Di KOSP Itu Pertanyaannya Bapak Narsumber Untuk Bisa Dijawab Pertanyaan Dari Ibu Siti Faridah Cilacap Jawabannya Singkat Jadi KKTP Tidak Perlu Dicantumkan Di Dalam KOSP Jadi Memang Tidak Ada Keharusan Mencantumkan KKTP Di Dalam KOSP Kalau KKM Memang KKM Itu KTSP Dicantumkan Di Rapor Dicantumkan KUSP Di Rapor Tidak Dicantumkan Di KUSP Juga Tidak Perlu Dicantumkan Gitu Jawabannya Oh Begitu Terima kasih Bapak Sangat Jelas Pertanyaan Dari Ibu Siti Faridah Dicantumkan Sudah Terjawab Oleh Bapak Narasumber Bapak Fafru Rahman Baik Bapak Dan Ibu Yang kami Hormati Termin Satu Telah Usai Kami Lanjutkan Untuk Termin Kedua Di Termin Kedua Ini Juga Akan Saya Buka Untuk Tiga Penanya Dan kami Utamakan Dulu Satu Dua Penanya Dari Live Zoom Yang Melakukan Reaction Atau Raised Baik Ada Sinta Sinta Pusuman Sih Dari Kabupaten Siasap Cek Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Bisa mendengar Semuanya Terdengar Dengan Jelas Ibu Tadi Sudah Disampaikan Untuk Teknik Assessment Saya Mau bertanya Untuk Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Itu Kan Ada Sifat Kualitatif Atau Kuantitatif Ya Pak Saya Mau bertanya Dalam Tahap Penilaian Setiap Peranak Itu Kan Berbeda Jadi Dicontohkan Cuma Satu Apakah Perlu Adanya Rentang Nilai Dari Kualitatif Atau Kuantitatif Biar Setiap Pembuatan Sumatif Lebih Mudah Minta Petunjuk Biar Kami Yang Ada Disini Untuk Sinta Lanjutnya Bagaimana Terima Kasih Terima Kasih Kepada Ibu Sinta Kusuman Lingsi Dari Cilacar Atas Pertanyaannya Monggo Langsung Saja Kepada Bapak Narasumber Yang Kami Hormati Bapak Pak Raman SPD Untuk Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Menanya Pada Termin Video Ini Untuk Rentangan Itu Masih Masih Dibolehkan Asalkan Angka Tunggal Misalkan 80 70 Itu Angka Tunggal Masih Dibolehkan Tapi Dalam Untuk Rentangan Misal Anak Anak Dikatakan Tuntas Bila Nilainya 60 Sampai 80 Itu Boleh Nanti Kalau 80 Sampai 100 Diberikan Pengayaan Kemudian Kalau 40 Sampai 60 Diberikan Remedi Beberapa Yang Belum Tuntas Kalau 0 Sampai 20 Maka Diberikan Remedi Untuk Keseluruhan Itu Boleh Seperti Itu Jadi Masih Boleh Dibuat KKTP Dalam Bentuk Rentangan Misalkan 60 Sampai 80 Tuntas Di sana 80 Sampai 100 Diberikan Pengayaan Misalkan 40 Sampai Diberikan Remedial Beberapa Topik Yang 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 Masih Belum Dibuasai 0 Sampai 40 Misalkan Diremedi Semua Topik Yang Yang Diajarkan Jadi Masih Belum Tuntas Tangan Begitu Jawaban Dari Bapak Muhammad Fatur Rahman Ibu Sintakus Maning Apakah Sudah Bisa Dipahami Saya Boleh Pertanyaan Sedikit Lagi Masih Dipersilahkan Untuk KKTP Tadi kan Berhubungan Dengan TPN Untuk Itu Berarti TPN Misalkan Ada Empat Jika Pakai Rentang Apakah Bisa Di Salah Satu Anak Dalam Pengisian Sumatif Tidak Isi Sampai Sampai Tentang Tentang Tidak Tidak Memenuhi Apakah Bisa Tidak Diisi Apakah Mengaruhi Ketutasan Ya Ya Begitu Pertanyaannya Bapak Muhammad Fatur Rahman Untuk Bisa Dijawab Pertanyaan Dari Ibu Sinta Kusuman Ningsih Dari Celacat Coba Dihelang Pertanyaannya Mohon Kepada Ibu Sinta Kusuman Ningsih Sekali Lagi Mohon Maaf Dihelang Pertanyaannya Tadi KKTP Yang tadi Bapak Jelaskan Tadi kan Berhubungan Dengan TP Kemudian Bila Penulisan Sumati Penilaian Tadi Ada Anak Yang Tidak Apakah Bisa Mempengaruhi Dalam Ketutasan Yang Namanya KKTP Itu kan Tetap Terkait Dengan Ketutasan Terkait Dengan Ketutasan Misalkan Kalau Dari Dari Satu semester Itu ada Sekian Tujuan Katakan Ada Ada 6 Tujuan Dari 6 Tujuan Itu Mungkin Dua Tujuan Tidak Tercapai Empat Tujuan Sudah Tercapai Misalkan Itu Maka Itu Bisa Mempengaruhi Ketutasan Mempengaruhi Ketutasan Dalam Mata Pelajaran Itu Misalkan Kalau 6 Tujuan Kemudian Yang Yang Tercapai Adalah 4 Tujuan Maka Kalau Belum Dibilangkan 4 Perenam Sekian Persen Sekarang Sekarang Bisa Bisa Nanti Guru Mendiminisikan Ketika Nanti Itu Dari 6 Tujuan Itu Dikatakan Tuntas Bila Yang Itu Diberikan Diberikan Remedi Tiga Juga Seperti Itu Baik Bapak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Rapot Jika Di Dalam Sebuah Formatif Di Dalam Penilaian Formatif Itu Tidak Menggunakan Angka Misalnya Kita Menggunakan Misalnya Observasi Bapak Jadi Di Formatif Itu Kita Menggunakan Observasi Selain Observasi Juga Menggunakan Angka Selanjutnya Itu Nanti Kan Harus Dirata-rata Dengan Nilai Sumatif Dengan PTS S-nya Dengan PAS-nya Dan Hasil Dari Rata Itu Menjadikan Nilai Rapot Kalau Seperti Ini Bagaimana Bapak Mohon Pencerahannya Matun Terima Kasih Ibu Rini Royani Dari Karanganyar Monggo Bapak Narasumber Kami Persilahkan Untuk Bisa Menjelaskan Untuk Formatif Sebenarnya Formatif Itu Tidak Bertujuan Untuk Mendapatkan Nilai Cuma Memang Di Panduan Pertama Panduan Pembelajaran Dan Asismen Yang Tahun 2021 Itu Formatif Itu Memang Untuk Pertimbangan Lera Rapor Tetapi Untuk Di Panduan Yang Tahun 2022 Waya Depisi Formatif Tidak Untuk Mempunyai Rapor Hanya Untuk Memperbaiki Memperbaiki Pelajaran Hanya Untuk Memperbaiki Memperlajaran Ketika Di Proses Itu Ternyata Dari Pengamatan Ternyata Banyak Anak Yang Masih Mengalami Kesulitan Maka Guru Harus Refleksi Jangan Jangan Pembelajaran Saya Metode Saya Model Saya Ini Masih Belum Bagus Gitu Ya Katakanlah Kita Punya Tujuan Nanti Ternyata Ketika Proses Anak Anak Masih Banyak Belum Mengerti Anak Anak Masih Belum Paham Ketika Melakukan Asus Informatif Seperti Itu Pengamatan Maka Guru Harus Melakukan Refleksi Jangan Jangan Pembelajaran Saya Masih Belum Bagus Maka Formatif Sejatinya Tidak Untuk Mengambil Nilai Kapan Mengambil Nilai Hanya Ketika Sumatif Ibu Ini Apakah Sudah Terjawab Dari Apa Yang Dicampaikan Oleh Bapak Nara Sumber Alhamdulillah Sedikit Intinya Mohon Laaf Intinya Untuk Formatif Itu Hanya Sebagai Perdu Apa Ya Hanya Untuk Mempertimbangkan Untuk Pertimbangan Saja Ya Tidak Untuk Mengambil Nilai Tetapi Andekan Ternyata Dari Formatif Itu Walaupun Formatif Tidak Untuk Mengambil Nilai Tetapi Nanti Bisa Juga Dipertimbangkan Sumatifnya Begini Misalkan Kalau Formatifnya Ternyata Anak Sudah Misalkan Si A Si A Sudah Sudah Pinter Sudah Pinter Nanti Di Sumatif Sebagai Penegasan Tapi Itu Bukan Utamanya Untuk Memperbaiki Proses Pembelajaran Tapi Andekan Dari Formatif Kita Sudah Mengetahui Dengan Detail Ternyata Dari Formatif Sudah Kelihatan Anak Anak Sudah Mampu Kelihatan Bisa Juga Nanti Dipertimbangkan Untuk Sebagai Nilai Raport Tapi Bukan Tujuan Utama Tujuan Utamanya Untuk Memperbaiki Pembelajaran Yang Utamanya Untuk Mengambil Nilai Yang Sumatif Katakanlah Ada 6 TP Masing-masing TP Nanti Ada Asusmen Maka 6 TP Nanti Nilainya Masing-masing Di Rata-rata Kira-kira Begitu Terima Kasih Bapak Muhammad Fatuh Wahman Bagaimana Ibu Rini Royani Dari Karanyar Sudah Ada Pencerahan Baik Bapak Ibu Saya Ambil Satu Pertanyaan Di kolom Chat Karena Ini Banyak Sekali Yang Menanyakan Di kolom Chat Bapak Ini Saya Pilih Satu Dari Ibu Nur Janah Pertanyaannya Seperti ini Untuk Asesmen Formatif Apabila Belum Tercapai Apakah Harus Diulang Pembelajarannya Itu Pertanyaannya Bapak Ya Jadi Asesmen Formatif Itu Mengecek Sejauh Mana Tujuan Pembelajaran Bisa Tercapai Itu Intinya Jangan Sampai Nanti Sudah Selesai Diajarkan Ternyata Anak Masih Belum Belum Bisa Maka Di proses Kita Cek Apakah Anak Anak Mampu Menyerap Nanti Ketika Anak Ternyata Masih Kesulitan Masih Kesulitan Maka Kita Itu Harus Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Proses Pembelajarannya Modelnya Model Pembelajarannya Diubah Yang Semula Ceramah Diubah Tidak Ceramah Kalau Memang Beberapa Materi Kita Di tengah Tengah Sudah Separuh Materi Yang Kita Ajarkan Anak Belum Mampu Menyerap Ya Langkah Baiknya Diulang Diulang Lagi Sehingga Nanti Itu Ketika Berlanjut Anak Anak Tidak Kesulitan Daripada Dilanjut Terus Sampai Terakhir Tidak Paham Jadi Ketika Di tengah Tengah Oh Ternyata Belum Paham Ya Ulang Saja Itu Memang Tujuannya Formatif Seperti Itu Agar Setelah Selain Pembelajaran Anak Itu Diperkirakan Mampu Mengusah Tujuan Pembelajaran Ya Diulang Memang Itu Terima kasih Atas Jawabannya Bapak Muhammad Fatur Rahman Berarti Jawabannya Intinya Untuk Asusmen Formatif Di Proses Pembelajaran Jika Memang Anak Belum Menguasai Bisa Diulang Seperti Bisa Diulang Dan Kita Harus Merefleksi Diri Dimana Kita Harus Memperbaiki Pembelajaran Kita Terima kasih Termin Kedua Tiga Penanya Sudah Kami Sampaikan Tibalah Saatnya Di termin Yang terakhir Yaitu Termin Ketiga Di termin Yang ketiga Ini Barangkali Ada yang Ingin Raise Hand Atau Ingin Menyampaikan Pendapatnya Atau Ingin Berdiskusi Bertukar Pikiran Kami Persilahkan Secara live Dulu Untuk Di link Zoom Ini Silahkan Kepada Bapak Ibu Sekali Lagi Yang Ingin Bertanya Ingin Berdiskusi Ingin Menyampaikan Pendapatnya Di Termin Yang ketiga Saya Buka Untuk Tiga Partisipan Untuk Bisa Menyampaikan Pendapatnya Atau Bertanya Kepada Narasumber Langsung Saya Utamakan Dulu Di Raise Hand Di Live Zoom Ini Silahkan Bapak Ibu Apakah Ada Yang Ingin Raise Hand Bapak Kasman Ari Respati Bapak Kasman Sepertinya Raise Hand Halo Bapak Kasman Sepertinya Bapak Kasman Terkendala Jaringan Baik Bapak Ini Sementara Belum ada Yang Resen Tetapi Di kolom chat Banyak Sekali Yang Bertanya Mungkin Memang Masih Butuh Penjelasan Saya Bacakan Dari Kolom chat Untuk Tiga Penanya Yang Saya Pilih Yang Pertama Ada Dari Bapak Kus Diono Mohon maaf Bapak Muhammad Fatur Rahman Pertanyaan Di kolom chat Yang pertama Dari Bapak Kus Diono Bertanya Berapa Persentase Nilai Formatif Dokumen Nilai Rapot Semester Sebelumnya Asesmen Awal Tes Asesmen Dalam Proses Dibandingkan Dengan Asesmen Sumatif Mungkin Yang Dimaksud Berapa Persen Nilai Formatif Dibandingkan Dengan Asesmen Sumatif Itu Mungkin Seperti Itu Bapak Mohon Pencerahannya Ya Kalau Pertanyaannya Seperti Itu Tadi Saya katakan Bahwa Nilai Formatif Formatif Itu Tidak Bertujuan Untuk Mendapatkan Nilai Untuk Mendapatkan Nilai Jadi Nanti Untuk Yang Dimasukkan Kedalam Rapor Itu Adalah Hasil Penilaian Atau Asesmen Sumatif Jadi Tidak Perlu Repot Mikir Perbandingan Berapa Persen Untuk Formatif Berapa Persen Untuk Sumatif Karena Formatif Itu Tidak Ditujukan Untuk Pengambilan Nilai Oh Begitu Bapak Terima kasih Bapak Berarti Nanti Untuk Nilai Yang Dimasuk Kedalam Rapot Adalah Nilai Sumatif Yang Diakhir Baik Terima kasih Atas Jawabannya Kemudian Apakah Ada Yang Raise Hand Saya Cek Lagi Sepertinya Tidak Ada Baik Bapak Saya Bacakan Lagi Pertanyaan Yang Ada Di Kolom Chat Pertanyaan Yang Kedua Dari Bapak Irawan SMP Negeri Dua Losari Dari Bapak Irawan SMP Negeri Dua Losari Bertanya Pertanyaannya Sebagai Berikut Bapak Bagaimana Cara Menentukan Kriteria Kenaikan Kelas Dalam Hal KKTP Begitu Bapak Apakah Dapat Ditangkap Dengan Jelas Ini Saya Bukakan Kriteria Bagaimana Panduan Kriteria Kenaikan Kelas Saya Bukakan Dulu Di Bapak Terima Kasih Saya Buka Dulu Baru Saya Share Saya Share Bisa Dilihat Ya Bisa Bapak Kita Dilihat Dengan Jelas Inilah Panduan Kriteria Ini Kriteria Kenaikan Kelas Mempertimbangkan Apa Ini Nanti Dilihat Di Halaman 70 Halaman 70 Alaman 70 Kemen 262 Jadi Pertama Laporan Kemajuan Belajar Yang Dilihat Ya Laporan Kemajuan Belajar Rapor Rapor Kemudian Laporan Pencapaian Project Penguatan Profil Pajar Pancasila Mungkin Portfolio Peserta Didik Paspor Keterampilan Skill Paspor Atau Rekognisi Ini Untuk SMK Kalau SM Anda Persatasi Akademik Ekstra Kurikuler Penghargaan Tingkat Kehadiran Jadi Ada Beberapa Ini Yang Perlu Dipertimbangkan Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas Nah Disini Tidak Ada Harus KKTP Kan Tidak KKTP Tidak Harus Disini Jadi KKTP Itu Secara Eskisit Tidak Dimasukkan Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas Jadi Apa Yang Dinilai Itu Laporan Kemajuan Belajar Pengumun Belajar Rapor Rapor Intradurikuler Jadi Rapor Ada Dua Laporan Kemajuan Belajar Yang Dengan CP Dan Laporan Pencapaian Proyek Jadi Ada Rapor P5 Ada Rapor Biasa Ini Yang Dipertimbangkan Sebagai Kriteria Kenaikan Kelas Jadi Disini Tidak Ada Kaitannya Dengan KKTP Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan KKTP Itu Penjelan Saya Tentang Kriteria Kenaikan Kelas Baik Terima Kasih Bapak Kemudian Berarti Bisa Jadi Anak Yang Tidak Memenuhi Tadi Kriteria Kenaikan Kelas Berarti Bisa Jadi Tinggal Kelas Begitu Bapak Iya Berarti Tetap Boleh Anak Itu Tidak Naik Kelas Begitu Bapak Ya Boleh Boleh Karena Memang Anjuran 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 Itu Anak Anak Itu Jangan Sampai Ada Yang Tinggal Kelas Jangan Sampai Ada Tinggal Kelas Tetapi Masih Dimungkinkan Dibukakan Pintu Tidak Naik Kelas Bila Melalui Pertimbangan Yang Sangat Matang Sangat Matang Kan Konsep Perikulum Depresiasi Depresiasi Katakanlah Ada Anak Itu Yang Tidak Bakat Fisika Tidak Bakat IPA Ya Jangan Dipaksa Nanti Anak Itu Anak Dipaksa Katakanlah Naik Kelas Gara Gara IPA Nanti Tinggal Kelas Belajar Lagi IPA Ya Bisa Lagi IPA Itu Tidak Bakat Disana Kan Gitu Kira Kira Itu Tetapi Kalau Dia Beberapa Tidak Bakat Mungkin Olahraganya Bagus Ya Mungkin Matematiknya Jelek Fisika Jelek Tapi Seninya Bagus Atau Olahraga Bagus Eh Kelaskan Dia Naik Kelas Tetapi Kalau Dia Benar Parah Tidak Pernah Masuk Kemudian Sikapnya Menjengkelkan Membuat Katakanlah Sudah Diingatkan Masih Tidak Disiplin Masih Misalkan Ada yang Anak Kurang Ajar Itu Boleh Boleh Tidak Naik Kelas Tetap Boleh Anak Tidak Naik Kelas Tetapi Dengan Pertimbangan Yang Betul-betul Matang Kenapa Boleh Tidak Naik Kelas Buktinya Ada kriteria Tadi Jadi Jangan Dikatakan Harus Naik Kelas Tidak Tetap Memang Disarankan Tidak Boleh Tinggal Tetapi Kalau Memang Melalui Pertimbangan Yang Matang Boleh Terima kasih Sangat Menarik Diskusi Pada Siang Hari Ini Baik Tadi Disampaikan Bahwa Dianjurkan Untuk Naik Kelas Berarti Jika Memang Masih Ada Yang Perlu Diperbaiki Maka Kita Ulang Dalam Proses Pembelajaran Baik Di Asesmen Atau Mungkin Di Kriteria Terkait Dengan Kenaikan Kelas Tersebut Baik Baik Bapak Di Termin Yang Terakhir Ini Satu Lagi Pertanyaan Yang Akan Saya Sampaikan Ke Bapak Karena Disini Banyak Sekali Saya Pilih Satu Lagi Pertanyaan Terakhir Nanti Saya Pilih Dari Dari Dokteranda Dahlia MSI Nah Ini Dari Dokteranda Dahlia MSI Pertanyaannya Sebagai Berikut Bapak Apakah Asesmen Formatif Tidak Mempengaruhi Nilai Rapor Terima Kasih Ya Jawabannya Asesmen Formatif Dan Nilai Nilai Rapor Karena Ketujuan Hanya Untuk Memperbaiki Proses Bisa diulangi Bapak Jawabannya Tadi Sedikit Gangguan Sinyal Jadi Dengar Saya Jadi dengar Jelas Jadi Asesmen Formatif Itu Tidak Berfungsi Atau Menjadi Pertimbangan Nilai Rapor Karena Tujuan Dari Asesmen Formatif Yang Yang Hari Hari ini Sangat Luar Biasa Sangat Menarik Kita simak Bersama Terkait dengan Topik Asesmen Formatif Dan Sumatif Baik Bapak Dan Ibu Yang Berbahagia Alhamdulillah Alhamdulillah Sesi Diskusi Atau Tanya Jawab Telah Usai Bisa Kita Simpulkan Bersama Bapak Ibu Bahwa Tadi Kurikulum Terkait Dengan Asesmen Kemudian Asesmen Ada Asesmen Formatif Dan Asesmen Sumatif Perbedaannya Untuk Formatif Untuk Meningkatkan Mutu Belajar Sedangkan Asesmen Sumatif Untuk Mengetahui Hasil Belajar Kemudian Asesmen Formatif Tidak Sebagai Pertimbangan Nilai Rapot Sedangkan Asesmen Sumatif Sebagai Pertimbangan Nilai Rapot Kemudian Asesmen Formatif Waktunya Di Awal Atau Di Dalam Proses Pembelajaran Sedangkan Asesmen Sumatif Waktunya Di Akhir Pembelajaran Baik Bapak Ibu Yang Kami Hormati Sepertinya Dari Panitia Ada Door Press Ini Bapak Ibu Baik Baik Kepada Bapak Ibu Peserta Webinar Silahkan Bersiap-siap Ini ada Pembagian Door Press Dari Panitia Dan Kepada Yang Kami Hormati Bapak Narasumber Bapak Muhammad Fatkur Rohman Kami Mohon Untuk Dapat Memberikan Pertanyaan Kepada Peserta Webinar Dan Bagi Peserta Yang Mampu Menjawab Dengan Benar Akan Mendapatkan Door Press Dari Panitia Mohon Kepada Bapak Narasumber Disilahkan Satu Pertanyaan Terlebih dahulu Baik Kepada Paserta Webinar Siap-siap Ini Resen Kameranya Di Pondkan Kemudian Jawab Pertanyaan Nanti Ada Door Press Yang Dibayakan Oleh Panitia Mohon Kepada Bapak Fak Fak Raman Kami Persilah Satu Saja Satu Pertanyaan Bapak Satu Pertanyaan Tadi Ada Beberapa Perbedaan Antara KKM Dan KKTP Ada Beberapa Perbedaan KKTP Dan KKM Nah Sebutkan Satu Saja Perbedaannya Baik Bapak Ibu Kami Ulangi Lagi Tadi Ada Perbedaan KKM Dengan KKTP Pertanyaannya Sebutkan Satu Saja Perbedaannya Mongok Resen Ada Ada Resen Ada Ibu Endang Endang Sarwor Ini Mongok Ibu Endang Halo Cekson Wah Sepertinya Ibu Endang Kondala Ada Ibu Nimada Suprati Nimada Suprati Silahkan Di Onkan Mikrofonnya Ibu Nimada Halo Ibu Nimada Belum Di Unload Baik Terima kasih Atas Vaktunya Saya akan Mencoba Menjawab Kalau KKN Itu Dibuat Berdasarkan Permata Pelajaran Sedangkan KKTP Itu Pertopik Pertopik Pembelajaran Mungkin Itu Pertopik Materi Ya 100 Bagaimana Bapak Apakah jawabannya Benar Bagaimana Bapak Diulangi Ya Betul Silahkan Selamat Kepada Ibu Nimada Suprati Dari Lombok Taman sendiri Taman sendiri Taman sendiri Wah Ini Tidak ada Manipulasi Ini kan Pak Tidak ada Ini Kebetulan Benar ya Jawabannya Benar Baik Kepada Panitia Silahkan Untuk Dipersiapkan Doorpress Kepada Ibu Nimada Suprati Dari Lombok Baik Kepada Bapak Atau Ibu Peserta Yang berbahagia Oh ya Kepada Panitia Apakah Doorpress Cukup Satu Masih ada Lagi Kepada Hoss Ibu Berinda Apakah Masih ada Doorpress Bisa 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 Berkenan Pak Berapa Doorpress Tiga Baik Bapak Bapak Mahfadz Rahman Dari Panitia Memberikan Tiga Doorpress Tadi Doorpress Yang pertama Pertanyaannya Setelah Terjawab Oleh Nimade Nah Masih ada Dua Doorpress Lagi Kami Mohon Kepada Bapak Muhammad Fatur Rahmas Laku Narasumber Memberikan Dua Pertanyaan Lagi Sekarang Disampaikan Pertanyaan Yang kedua Kemudian Nanti Bagi Peserta Yang Raisen Dan Menjawab Dengan Benar Akan Mendapatkan Doorpress Dari Dari Pandian Koko Bapak Untuk Pertanyaan Yang Kedua Oke Pertanyaan Kedua Nanti Baru Pertanyaan Kedua Pertanyaan Kedua Ini Gampang Tadi Sudah Disebutkan Perbedaan Antara Asmen Formatif Dan Asmen Sumatif Ada Tiga Sebutkan Satu Saja Perbedaan Asmen Formatif Dan Sumatif Ayo Cepetan Iya Ada Endah Berlianti Dari Cilacap Endah Berlianti Iya Kalau Asmen Sumatif Ada Di Akhir Pembelajaran Kalau Asmen Formatif Bisa Di awal Dan Dalam Proses Pembelajaran Iya Seratus Iya Betul Sekali Terima Kasih Ibu Endah Berlianti Dari Cilacap Ini Penyelenggara Cilacap Bukan berarti Pengutamaan Cilacap Ini Tadi Yang Paling Cepat Ibu Endah Selamat Anda Mendapatkan Doorpress Dari Panitia Nanti Ditunggu Doorpress Panitia Akan Mengirim Baik Dicatat Ibu Belinda Atau Panitia Yang Lain Itu Pertanyaan Kedua Berhasil Dijawab Dengan Benar Oleh Ibu Endah Berlianti Baik Bapak Mohamad Fathor Rahman Doorpress Yang Terakhir Kami Minta Bapak Memberikan Pertanyaan Yang Terakhir Ini Boleh Yang Paling Sulit Bapak Iya Iya Siap Bapak Mokad Silahkan Tadi Kan Ada Bermacam Macam Teknik Penilaian Ya Bermacam Macam Teknik Penilaian Nah Ini Kampang Ini Sebutkan Tiga Macam Teknik Penilaian Teknik Assessment Tiga Macam Teknik Assessment Baik Ada Ibu Nefi Dari Kabupaten Kuburaya Silahkan Ibu Nefi Tiga ya Pak Iya Tiga Tiga teknik Assessment Test Test Pengamatan Test pengamatan Kemudian Ases Sendiri Iya Sendiri Ya Seratus Betul Terima kasih Kepada Ibu Siapa tadi ya Nefi Pak Ibu Nefi Dari Kubur Dari mana Kalimantan Barat Dari provinsi mana Kalimantan Barat Pak Wah dari Kalimantan Barat Terima kasih Dicatat Ibu Belinda Selaku Panitia Atau Panitia yang lain Sudah Terjawab Dengan benar semua Tiga Doorpress Nanti akan Disalukan oleh Pihak Panitia Silahkan Kepada Tadi Ibu Pemenang Doorpress Ibu Nimade Suprakti Ibu Endah Berlianti Dan Ibu Nefi Bisa Chat nomor HP-nya Ke saya Melalui kolom chat Iya Iya Saya ulang lagi ya Kepada Tiga Peraih Doorpress Tadi ada Ibu Imade Kemudian Ada Ibu Nefi Dan satu lagi Endah Berlianti Ibu Endah Berlianti Iya Silahkan Mengirimkan Nomor HP Di kolom chat Atau Di grup WA Yang Bapak Ibu Telah bergabung Begitu enggak Baik Bapak dan Ibu Peserta webinar Yang berbahagia Alhamdulillah Telah kita ikuti Bersama Webinar Seri 3 Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka Dengan topik Assessment Formatif Dan Sumatif Dalam Kurikulum Merdeka Semoga Yang disampaikan oleh Narasumber Beliau Bapak Mohamad Fadku Rohman Pada Webinar Hari ini Dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Terutama Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di sekolah Khususnya Untuk Percepatan Kurikulum Merdeka Dan saya Ucapkan Merdeka Sebelum Saya akhiri Mungkin ada Closing statement Dari Bapak Narasumber Apakah ada Closing statement Bapak Narasumber Amir Persilahkan Sebagai Kata Penutup Bapak Sekalian Saya katakan Bahwa Yang namanya Kurikulum Itu tidak Hanya Teri Kurikulum Tentang Materi Tentang Cara Menyampaikan Materi Juga Iya Cara Mendelai Juga Iya Yang Bapak Nanti Kalau Mempelajari Lebih Depil Silahkan Dibaca Di Panduan Panduan Pembelajaran Dan Assessment Dan nanti Kalau mau Belajar lagi Lebih detail Juga Bisa Mengunjungi Youtube Saya Sahabat Pembelajar Terima kasih Baik Cukup Bapak Terima Kasih Sekali Lagi Atas Waktunya Atas Kesempatannya Atas Ilmunya Yang Luar Biasa Insya Allah Bermanfaat Bagi Kita Semua Peserta Webinar Seri Tiga Yang Dilasan Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Bekerjasama Dengan Matematika Nusantara Kabupaten Cilacap Baik Bapak Dan Ibu Yang Kami Hormati Dari Saya Selaku Moderator Cukup Sekian Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Terima Kasih Atas Partisipasinya Pada Kegiatan Webinar Hari Ini Sekian Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Waalaikums Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh